Hampir beberapa game yang saya mainkan Game mobile yang saya mainkan Gak pernah saya mendapatkan Orang Malaysia yang Tutur kata Atau cakepnya itu kasar Gak pernah sama sekali cuy Gak pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy TK Sampai jumpa di video selanjutnya Membuka chat teman-teman Yang masih belum saya buka Sampai sekarang cuy ya Dan ada beberapa lagi kemarin yang masuk Yang belum saya baca satu persatu cuy ya Jadi tolong bersabar Pasti saya akan baca requestan teman-teman Yang Maksud saya itu yang belum follow saya di instagram ya Dan kalau kalian punya requestan lagi Silahkan ada komentar di bawah Atau follow instagram yang saya punya Oke Jadi kita bisa sharing juga cuy Apapun yang kalian pertanyakan Selama saya Ada kesempatan untuk membalasnya Saya akan balas cuy Oke Dan video yang akan kita react kali ini tuh adalah Ini cukup menarik ya Cukup menarik buat saya pribadi Karena Saya sendiri Sudah ditawarkan Untuk ke Malaysia cuy Cuman ya Kondisi sekarang Pandemi ini yang benar-benar Membuat Kita itu agak sulit Keluar Untuk jalan-jalan cuy ya Oke lanjut Dan video yang akan kita react kali ini tuh Dari channel Dari channel Kairul Jamain Oke Kairul Jamain Wah ini subscribernya udah 200 ribu cuy ya 200 ribu lebih ini ya Yang mana judul videonya itu adalah 10 kali travel Indonesia Cerita sebenar layanan orang Indonesia Terhadap orang Malaysia Kalau kita mengeja dari segi bahasa Indonesia itu Adalah 10 kali Traveling ke Indonesia Cerita sebenarnya Bagaimana layanan orang Indonesia Terhadap orang Malaysia Yang lagi traveling di Indonesia cuy Wah ini buat saya sangat-sangat menarik Seperti yang saya bilang di awal video tadi Karena saya juga ingin jalan-jalan ke Malaysia Saya harus mempelajari juga gitu ya Dan tanpa banyak basa-basi Jom kita tengok videonya Oke Hazen udah selesai Dan seperti biasa kita hitung Mundur lagi Cuy 3 2 1 Assalamualaikum Hai Waalaikumsalam bro Oke hari ini aku nak bincangkan satu topik yang hangat Bukan hangat lah Aku rasa kontroversi sikit Dan juga Kontroversi Orang kata menarik lah untuk aku bahaskan Iaitu Sangat-sangat menarik Layanan orang Malik Layanan orang Malaysia Layanan orang Indonesia terhadap orang Malaysia Semasa kita travel ataupun berada di sana lah So kalau kita tengok dekat media sosial sekarang Especially berkenaan dengan bola dan sebagainya Banyak komen-komen negatif yang dilemparkan Tak kisahlah daripada Malaysia ataupun daripada Indonesia Sama-sama Dalam kedua-dua negara ni mesti ada orang-orang yang bangangan Kita tak nafikan benda tu kan Semua negara ni orang bangang kan Bangang Aku nak ceritakan pengalaman aku Pengalaman aku aku rasa hampir Sepuluh kali juga aku pergi ke Indonesia Pengalaman aku Layanan mereka terhadap aku Elok ke tak elok ke Betul ke Yang macam dekat dalam media sosial ni katakan Oh kalau datang Indonesia nak pukul Nak apa Aku akan ceritakan tentang pengalaman aku Ini pengalaman aku eh Sepanjang sepuluh kali aku pergi ke Indonesia Dan di tempat-tempat yang berbeza Bukan satu tempat eh Tapi di tempat-tempat yang berbeza Kalau nak diikutkan Seberapa banyak tempat yang aku pergi Aku senaraikan eh Mula daripada Pulauan Sumatera Aku pernah pergi Aceh Aku pernah pergi Medan Danau Toba Kerinci Solok Padang Bandung Jakarta Lombok Bali Waduh Sepuluh Masih kurang satu Ke Papua Harusnya ke Papua Atau jalan-jalan ke Sulawesi Tempat saya Letaknya di Endrekang Itu baru Masih kurang Saya tunggu kedatangannya Di Sulawesi Endrekang Nanti saya jemput Okay Sepuluh Betul lah Sepuluh kan Sepuluh tempat Dekat Indonesia Ataupun sepuluh daerah Indonesia Aku dah pergi So Kalau kau tanya aku Diorang punya layanan terhadap aku Ni ikut pengalaman aku Aku rasa Sangat special Sangat special Bukan apa Aku tak tipu Aku siap ada Kawan baik Dekat Indonesia Aku ada dekat Aceh Aku ada dekat Bukit Tinggi Dekat Padang Dekat Solok Dekat Solok ni special Aku ada family angkat lagi Dan juga di Lombok Aku ada kawan-kawan di Lombok juga kan So Sebenarnya Dekat media sosial tu Bagi aku Bagi aku itu Cuma budak-budak yang belum tumbuh Dengan sempurna Betul banget Betul banget Orang yang komen-komen macam tu tu Orang yang tak pernah keluar Daripada negara Dia sendiri Tak kisahlah Daripada Malaysia Atau Indonesia kan Sebab diorang tak tahu Apa yang berlaku In real life Kita hidup harmoni Aku datang sana Aku dilayan macam raja Ada satu peristiwa tu Masa aku dekat Lombok Kalau nak diceritakan Time tu kita orang datang Untuk misi kemanusiaan So Kita orang pergi satu kampung ni Dia kawasan pedalaman Dekat atas Lering-lering bukit kan Tinggi kan Perjalanan dia Dari Mataram tu Hampir 3 jam 2 jam setengah Hampir 3 jam Bila kita orang sampai Dia terus jamurkan kita orang Pisang Biskut Kopi Apa semua Padahal Perni aku nak cerita ni Padahal rumah diorang semua Roboh Hancur Diorang duduk dalam kemah Dan diorang pun tak cukup Bekala makanan Jadi aku macam Aku rasa tak best lah Aku macam Aku cakap lah kat dia Eh tak perlu Tak perlu Kita orang tak nak Kita orang datang bukan nak makan Kita orang datang nak bantu Kita orang yang Bawa makanan untuk bantu Sepatutnya Kita orang yang bantu Bukannya kamu yang bagi makanan Dekat kita orang Lepas tu kau tahu dia cakap apa Dia kata maaf tuan Kamu adalah tetamu Kami harus layan kamu Seperti tetamu Tak kisahlah rumah kami Roboh Tetamu adalah raja ya Tetamu datang Kami harus melayan kamu So kalau kau tanya aku Kalau rumah aku Roboh Tetamu datang Aku tak rasa aku nak layan Diorang tau Tapi Itu istilah Istilah cik Layanan diorang tu Sampai macam tu sekali kan Dan juga beberapa Peristiwa yang lain lah Seperti dekat Jakarta Ada juga Dekat Padang Dekat Bukit Tinggi Dekat Bukit Tinggi tu Nama dia Arkan ya Nama dia Arkan Dia sangat baik dengan aku Kita orang selalu berborak Dekat Solok Aku ada Family Angkat Dan adik Angkat Nama dia Malim So Benda tu Orang kata Semua persepsi negatif tu Hilang Hilang Aku pergi 10 tempat ni Semua diberi layanan yang baik Sebab Sebab kau diumpama macam mana Kalau kau masuk Kandang kambing mengembet Kalau kau masuk Kandang apa Rimau Mengaum lah kan Aku rasa tak ada lagi Bila aku Beritahu aku dari Malaysia Tak ada lagi orang datang Oh dari Malaysia Kita kena pukul dia Pukul je Tak ada Aku tak jumpa lagi lah kan Tak jumpa sepanjang aku Travel dekat Indonesia tu Bila aku cakap Aku orang Malaysia Paling-paling pun Dia orang menganjing lah Upin-ipin Betul-betul-betul Kak Ros mana Oh dari Malaysia je Tapi begitu aku anggap Sebagai gurawan Sebagai biasa Dia umpama Kalau aku nak cakap dekat sini Dia umpama Kalau orang Indonesia Datang Malaysia Kita cuba mengolok Ataupun kita cuba Menganjing Cakap orang Indonesia kan Ya Bisa Mas Ya Pak Macam tu lah Macam tu lah juga Bila kau datang sana Dia orang bergurau Dengan Dengan Cuba Cuma gurawan Cuba meneru bahasa kita Tapi dia totally salah lah Bukan semua benda kita Nye-nye-nye kan Pelik betul lah Tapi Aku layannya lah Sebab Aku anggap itu hanyalah Gurawan yang mampu Merapatkan aku Dengan mereka Betul Aku Macam mana aku nak cakap Aku seronok Datang Indonesia Kalau aku datang Indonesia Aku rasa seronok Sebab Satu tempat Dan kawasan-kawasan dia Banyak Kawasan-kawasan yang menarik Tempat-tempat yang menarik Aku pergi Mana dan Oktober Aceh Banyak Banyak tempat-tempat yang menarik Setiap tempat tu Ada je Gunung dia yang best Pantai dia yang best Orang kata tu Hutan Air terjun dia yang best Ada je benda-benda yang menarik Yang aku boleh pergi Dekat setiap tempat So aku harap rakyat Malaysia Kalau orang Indonesia Datang Malaysia Kita layanlah sebaik mungkin Kita layanlah sempama kita Melayan tertamu Dengan hormat Macam mana Aku Merasa Ataupun mereka Melayan aku Semasa aku travel dulu Aku sangat berterima kasih Kepada Rakyat Indonesia Yang menerima aku Dengan Dengan hati yang terbuka kan Jadi untuk korang di luar sana Jangan percaya Dekat media sosial ni Especially yang bergaduh-bergaduh ni Malaysia Indonesia Klaim sana sini Itu semua Bullshit Kau tahu Bullshit Bullshit Betul ke negara korang Klaim ni Lepas tu dia siap cakap Eh Kisah apa kita orang Kalau makan tu Makan sahajalah kan Itu hanyalah Orang kata Facts news Ataupun Hope Yang cuba dicipta Oleh media-media Tempatan Malaysia Indonesia Ataupun Sesetengah orang Yang tidak bertanggungjawab Hanya sekadar untuk Melaga-lagakan So benda tu macam Kau bayangkan Kadang-kadang berhimpun Yang korang kata berhimpun 100 orang 200 orang berdemo Nak tuntuk claim sini Dia orang Ada 200 juta rakyat Kau tahu Kita Kita kan ada 32 32 juta rakyat dia Dekat Malaysia ni So jauh beza So Sedikit orang tu Yang demo Claim sana sini tu Itu tidak Mewakili seluruh Rakyat Indonesia Kita kena faham Benda tu Tapi itulah Orang kata Masyarakat ni Terlalu sensitif Sebabkan media sosial ni Berita-berita Media sosial ni Yang diorang lihat Diorang tonton Diorang baca ni Telah meracuni Minda diorang Sebab diorang tak keluar Diorang tak keluar Untuk travel Diorang tak keluar Untuk melihat Dan merasa sendiri Macam mana Keharmonian tu Antara Malaysia Dan Indonesia tu Sebenarnya So Satu nasihat kepada semua Rakyat-rayat Malaysia Ataupun backpacker-backpacker Yang baru nak start Korang baru nak start travel Dan sebagainya Aku show kan Korang pergi Indonesia Untuk Orang kata apa Negara pertama Untuk korang travel Ataupun negara pertama Untuk korang jejakkan kaki Keluar daripada Malaysia Sebab apa Sebab Satu Dekat sana Banyak tempat-tempat menarik Kedua Bahasa Bahasa Sangat mudah Kita senang faham Mereka pun faham Ya benar banget Mereka adalah makanan Makanan ni Kalau korang nak cari Makanan halal Dia bukan satu masalah Kepada korang Berbanding Kalau korang pergi Taiwan China Oh iya Kecuali Papua juga juga Papua juga So Agak susah lah kan Tapi Untuk korang Untuk start travel Indonesia Adalah negara Yang aku boleh suggest Pergilah travel Once korang pergi travel Dekat Indonesia Korang akan Start jatuh cinta Dekat Indonesia Especially Diorang punya culture Diorang punya nature Diorang punya makanan Orang sana baik-baik Sebenarnya Kita je yang fikir Orang sana jahat Apa semua Tidak lah Benar banget Benar banget Datang di Malaysia Korang layan lah Dengan baik Sebab Mereka sudah Layan Kita dengan baik Semasa kita berada Di sana Jadi Kalau korang yang sedang Menonton video ni Pernah pergi ke Indonesia Ada pengalaman-pengalaman Best Menarik dekat Indonesia Sila komen dekat bawah Sharekan Benda-benda yang best Mesti korang ada Family angkat Dekat sana Ada kawan-kawan baik Family angkat je Saya pengen banget punya Family angkat je Supaya rakyat Malaysia Dan juga rakyat Indonesia Tahu bahawa Hidup ni bukan Untuk kebencian Tapi hidup ni Sebenarnya untuk Kebahagiaan Okay itu saja Kalau korang suka Korang boleh like Share Dan subscribe Yang penting korang subscribe Kita Gonna be to road Eh Kita akan road 100k subscriber Terima kasih Sebab korang sudi Mendengar aku Bercerita Membebek Perkenaan dengan Pengalaman aku Backpackers Dan juga isu-isu Yang aku Nak bagi pandangan Harap kita akan Berjumpa lagi Untuk next episode Ataupun next video Assalamualaikum Bye Bye-bye cuy Okay 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 Nah kalau ini Langsung aja cuy Saya subscribe Pastinya Okay Okay Oke saya setuju banget Dengan apa yang dibahas Oleh sahabat kita ini cuy Pada dasarnya ya Pada dasarnya Orang Indonesia Itu kebanyakan Semuanya baik-baik cuy Baik-baik Yang kalian lihat Di sosial media itu Yang buruk-buruknya itu Memang ada Memang sangat-sangat ada Tapi Sesuai dengan yang dikatakan Teman kita tadi itu Dia belum merasakan Bagaimana Keluar Dari tempatnya Keluar dari kandangnya Gitu cuy ya Istilahnya Kalau di Indonesia bilang itu Kamu berani kandang Saya Sendiri Belum pernah Keluar negeri cuy Belum pernah Keluar negeri Ke Malaysia Ke mana Pokoknya keluar Dari negeri Indonesia ini cuy Tapi saya Sangat-sangat Merasakan Bagaimana Keluar dari Daerah saya Contohnya keluar dari Sulawesi Selatan cuy Saya ke Papua Saya ke Apa ya Saya ke Jakarta Saya cari tempat-tempat Yang benar-benar Bagaimana menguji Menguji Apa namanya Nyali saya cuy Yang mana Papua itu Dikenal banget Dengan Tempat konflik Yang paling sangat-sangat Ditakuti Di Indonesia Apalagi disana Sering perang Atau gimana Saya datang kesana cuy Dan saya Berbaur Dengan orang sana Dan saya Baru mengetahui Yang sebenarnya Begitupun dengan Di Jakarta cuy Saya pengen Rasakan Saya pengen Rasakan Bagaimana hidup Di Jakarta Yang kata Orang itu Sulit banget Mendapatkan Pekerjaan Apalagi Seperti saya Yang Yang ijazahnya Tidak terlalu Tidak terlalu Tinggi Yang cuma bisa Mendapatkan Pekerjaan Sebagai OB Sebagai Sekuriti Sebagai Pelayan-pelayan Toko Dan akhirnya Saya mendapatkan Jodoh disana cuy Saya mendapatkan Jodoh di Jakarta Dan Itu satu contoh cuy Suatu contoh Kita harus keluar Untuk Mengetahui Dunia luar Yang sebenarnya cuy Yang namanya Komplik di Sosial media itu Itu cuma berani Di kandang doang cuy Kita membahas Bola dengan game Selama saya Bermain game Hampir beberapa game Yang saya mainkan Game mobile Yang saya mainkan Gak pernah Saya mendapatkan Orang Malaysia Yang Tutur kata Atau cakapnya Itu kasar Gak pernah Sama sekali cuy Gak pernah Gak pernah Selama saya membuat Konten ini juga Jarang sekali Saya mendapatkan Komentar-komentar Yang muruk Ada Satu Dua Tiga orang aja Yang berkomentar Yang gak jelas Tapi saya gak pedulikan itu cuy Kita gak tau cuy Makanya saya gak layani Tapi Kebanyakan yang berkomentar Itu semuanya baik Itu Itu yang Membuat saya itu Penasaran banget Bagaimana Malaysia Sesungguhnya Kalau saya Berada Di Malaysia gitu Saya ingin Sebaliknya Dari pada video ini cuy Saya pengen banget Sebaliknya Dari pada video ini cuy Dan saya bisa Berkomentar Bagaimana Pendapat saya Tentang Layanan Orang Malaysia Terhadap orang Indonesia Kalau jalan-jalan Ke Malaysia Insya Allah cuy ya Kalau saya umur panjang Saya akan jalan-jalan Ke Malaysia cuy Saya pasti Jalan-jalan Ke sana Oke Dan ya Mungkin sampai disini dulu Perjumpaan kita Karena durasi Sangat panjang banget Sekarang cuy ya Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye Bye